9 Domain God Emperor Season 42, Gerakan Pamungkas Pada saat ini, Yan Yun tertin seperti orang yang tak terlihat. Siluetnya berkedip saat dia menyerang kincuan. Pedang Gale tanpa bayangan. Yan Yun 13 melepaskan seni pedang terkuatnya. Seluruh orangnya berubah menjadi lebih dari 100 klon di udara. Setiap ki pedangnya sangat jernih, tetapi mereka sangat tajam, mampu mengiris emas dan batu giyok. Mereka menjalin bersama untuk membentuk jaring tak terlihat yang langsung menyelimuti kincuan. Segel Fajra Gunung Buddha Kincuan menyerang dengan tangannya, dan sebuah gunung emas mengalir menuju jaring pedang ki. Fajra Dao hebat. Menekan. Ledakan. Pedang-pedang ki hancur, tapi Yan Yun 13 sudah mencapai sisi kincuan. Dia menebas dengan pedangnya, diam dan tanpa jejak. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi seseorang untuk mengikutinya. Mata Dewa Emas Di mata kincuan, teknik pedang Yan Yun 13 telah melambat. Dia juga bisa melihat beberapa kekurangan di dalamnya. 8 Trigram Roaming Dragon Sword Pedang Anggun Kincuan berputar dengan pedangnya. Ini adalah teknik gerakan terbalik naga. Saat digabungkan dengan Graceful Sword, dia seperti naga emas yang melawan arus sungai. Mengaum Teknik pedang kaisar kincuan telah mencapai tingkat yang relatif tinggi. Seluruh orang dan pedangnya seperti naga emas, tajam dan kejam. Ini adalah hasil dari teknik pedang, roh naga, fisik kincuan dan dan ki bergabung bersama. Bang! Yan Yun 13 memblokir dengan pedangnya, tapi dia dipaksa mundur oleh kincuan. Gerakan Angin dan Awan Sosok Yan Yun 13 seperti embusan angin, dikelilingi oleh aura angin. Kincuan menusuk lagi. Yan Yun 13 sepertinya menari tertiup angin. Meminjam aura angin dan kekuatan teknik kultifasinya, dia bisa terbang melewati angin sesuka hatinya. Dari waktu ke waktu, dia akan menusuk dengan pedangnya, cepat dan kejam. Kincuan mengerutkan kening. Yan Yun 13 ini tidak sederhana. Pencapaiannya dalam konsep angin sangat tinggi. Konsep juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada perbedaan besar antara konsep level 1 dan konsep level 2. Konsep angin Yan Yun 13 ini setidaknya level 2, atau bahkan level 3. Saat ini, mendalam angin kincuan hanya pada tingkat pertama, yang lebih rendah dari konsep angin lawannya. Sekarang, kincuan meninju Yan Yun 13 seperti meninju balon. Yan Yun 13 tersenyum sambil menatap kincuan. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menembus angin dewa pelindungku. Kincuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. 8 trigram roaming dragon sword miliknya sepertinya sedikit kurang. Kemampuan elemen angin sangat misterius. Belum lagi, kemampuan Yan Yun 13 semuanya adalah elemen angin, dan penguatan kemampuannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tanpa penghitung khusus, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Hal yang paling mengesankan tentang Yan Yun 13 adalah seni dao besarnya yang defensif. Teknik grid pad pelindungnya adalah pelindung di fine wind. Tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga akan bangkit kembali ketika melebihi daya tahannya. Ini bisa dikatakan sebagai harta karun, dan itu adalah miliknya. Tuan muda nomor satu di Central State City benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak heran long meng-meng, yang memiliki banyak binatang mengerikan yang kuat, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tebasan awan angin. Kekuatan lembut berkumpul, dan Yan Yun 13 menebas dengan pedangnya. Embusan angin dan awan melesat ke arah kincuan. Angin lembut dan awan. Pada saat ini, inilah yang dirasakan kincuan. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah fasad. Dia bisa melihat bahwa serangan ini mengandung kekuatan ofensif yang kuat. Kincuan juga dikelilingi oleh awan dewa pelindung. Namun, ketika dia melihat pelindung di fine wind milik Yan Yun 13, dia menyadari bahwa itu adalah kemampuan yang lebih mendalam dari teknik pelindung grid pad. Ini sepertinya telah membuka pintu bagi kincuan. Dia awalnya berpikir bahwa teknik pelindung grid pad hanyalah kemampuan bertahan, tapi sekarang, sepertinya dia masih harus mempelajarinya ketika dia punya waktu. Kincuan memiliki serangan yang membuat lawannya tidak mungkin menghindar. Kincuan melangkah maju. Sembilan langkah menentang surga. Dia menebas dengan pedangnya. Memadamkan. Serangan suci. Dengan baik. Suara garing terdengar, dan Yan Yun 13 terpaksa mundur. Wajahnya pucat, dan dia bahkan menderita beberapa luka dalam. Ini mengejutkan Yan Yun 13. Dia sangat percaya diri dengan pelindung di fine wind dan kemampuan lainnya. Selama dia tidak mau, lawannya pada dasarnya tidak akan bisa memukulnya. Mata Kincuan berbinar, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Kemampuan ini juga dijamin kena. Namun, jika ada aura kehidupan lain di depannya, itu bisa dihilangkan. Tali emas itu seperti seekor naga, terbang menuju Yan Yun 13. Kecepatannya tidak cepat, tapi jelas tidak lambat. Sepertinya tidak cepat, karena orang bisa melihatnya dengan jelas terbang di atas. Yan Yun 13 takut dengan serangan suci Kincuan. Melihat tali emas itu, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan roh angin. Bayangan binatang buas muncul, menyerang langsung ke bayangan naga emas. Bisa. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka lawannya akan benar-benar menerobosnya. Serangan roh angin memiliki jejak aura kehidupan, sehingga secara langsung menghilangkan segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha. Orang-orang ketakutan karena mereka tidak tahu. Yan Yun 13 menghela nafas lega. Sebelumnya, dia merasakan ancaman dari tali emas. Meskipun dia menghela nafas lega, dia masih merasa tidak senang saat memikirkan serangan itu. Jika dia menggunakannya beberapa kali lagi, dia mungkin akan kalah. Namun, lawannya tidak menggunakannya lagi. Ini membuatnya tahu bahwa serangan semacam itu ada batasnya. Misalnya, itu mungkin menghabiskan terlalu banyak energi, jadi dia tidak bisa menggunakannya lagi, atau dia butuh waktu untuk pulih. Tidak peduli apa, Yan Yun 13 tahu bahwa yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin buruk baginya. Yan Yun 13 melambaikan tangannya. Sua, sua. Dua binatang kecil yang identik muncul di pundaknya. Seluruh tubuhnya seputih salju, tetapi dia memiliki sepasang mata seperti rubi, yang sangat indah. Ketika Kincuan melihat ini, jantungnya berdetak kencang. Orang ini benar-benar mampu menjaga ketenangannya. Dia punya begitu banyak kartu truf. Binatang Iblis Angin. Ini adalah binatang Iblis Angin. Panjang tubuhnya hanya dua kaki, dan tampak seperti bola salju. Banyak orang tidak tahu betapa menakutkannya mereka, tetapi Kincuan tahu. Ada binatang Iblis, binatang mistik, binatang eksotis, binatang harta karun, dan binatang Iblis. Binatang ajaib adalah jenis yang paling menakutkan. Mereka memiliki sifat Iblis dalam tubuh mereka. Apa itu binatang Iblis? Penjelasan paling sederhana adalah bahwa metodenya menakutkan, kejam, dan sulit diterima. Binatang Iblis Angin bisa bersembunyi di dalam angin. Selama ada sedikit angin di udara, mereka akan bisa bersembunyi. Mereka bisa mengendalikan angin untuk membantu Yan Yun Tertin, atau mereka bisa langsung mengendalikan angin untuk menyerang. Selain itu, tubuh Wind Demon Beast sangat berbisa, dan mereka bisa mengeluarkan racun. Cakar dan gigi mereka juga sangat tajam, tetapi tidak terlalu tangguh. Namun, kecepatan dan kendali mereka terhadap angin sangat kuat, jadi tidak mudah melukai mereka. Swash! Kedua Wind Demon Beast menghilang, dan Yan Yun Tertin meluncur di udara, bergerak sangat cepat saat dia menyerang Kincuan. Pada saat ini, Yan Yun Tertin benar-benar tidak terkendali. Menurutnya, selain dari satu gerakan itu, Kincuan tidak akan bisa menyakitinya. Kincuan menyingkirkan Golden Point Swat dan melambaikan tangannya. Sosoknya tiba-tiba naik, dan aura sederhana beredar. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Yin yang palem. Serang Yin dan Yang, serang apa yang nyata dan apa yang salah. Sosok Kincuan sehalus air yang mengalir saat dia melambaikan tangannya. Dengan baik. Mencicit. Salah satu binatang iblis angin diterbangkan oleh Kincuan, tapi tidak terluka parah. Langkah penyeberangan Yin Yang dan sembilan langkah menentang surga dilakukan bersamaan. Dengan baik. Di bawah tatapan kaget Yan Yun Tertin, tangan Kincuan melewati angin dewa pelindung dan mendarat di bahunya. Bab 412. Peng. Serangan Kincuan mendarat, menerbangkan Yan Yun Tertin. Tulang-tulangnya berderit saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Ini terjadi setelah sebagian besar Yuan Qi-nya telah hilang. Kalau tidak, serangan ini akan menghancurkan bahunya. Tentu saja, ceritanya akan berbeda jika dia memiliki benda pelindung. Mata dewa emas memungkinkan Kincuan untuk melihat lintasan serangan lawannya. Dia bisa menghindarinya dan melihat titik lemahnya. Yan Yun Tertin sangat terkejut. Dia memanggil dua binatang iblis anginnya, dan aura angin dan awan di sekelilingnya meningkat. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim bila angin ke Kincuan. Bila angin sangat cepat dan setajam bilah, langsung menuju tenggorokan Yan Yun Tertin dalam sekejap. Kincuan memiliki kedalaman angin. Meskipun ranah kultifasinya tidak setinggi Yan Yun Tertin, dalam hal kedalaman angin dan konsep angin, kedalaman angin lebih unggul. Bila angin menghilang dari tubuh Kincuan, Yan Yun Tertin memiliki ekspresi yang aneh. Dia sekarang tahu bahwa lawannya ahli dalam angin. Delapan trigram yin yang melintasi langkah dunia. Kincuan bergerak. Pada saat ini, tubuhnya seperti naga emas, sangat mirip hantu. Setiap kali dia muncul, dia akan muncul di sekitar Yan Yun Tertin. Selanjutnya, dia akan menyerang dari titik buta. Itu sederhana dan langsung, tapi dia bisa dengan mudah menembus pertahanan lawannya, sehingga dia tidak punya ruang untuk mengelak. Seiring berjalannya waktu, serangan Kincuan mendarat di Yan Yun Tertin. Meskipun itu bukan poin yang fatal atau vital, itu cukup untuk membuat seluruh tubuh Yan Yun Tertin sakit. Bukan itu saja, Yan Yun Tertin merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengumpulkan esensinya. Selain itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Seluruh tubuhnya terasa kering dan kesadarannya mulai berubah kacau. Ini adalah hasil dari kehilangan keseimbangan antara Yin dan Yang. Selanjutnya, situasi ini hanya akan memperburuk kematian seseorang. Kesadaran Yan Yun Tertin masih relatif jernih. Namun, dia tahu bahwa dia akan kalah hari ini. Reputasinya akan anjok. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengejeknya. Apalagi gelarnya sebagai Tuan Muda No. 1 bakal berpindah tangan. Dia tidak mau menerima ini. Dia tidak percaya apa yang akan terjadi. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Dia masih memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Namun, begitu dia menggunakannya, kultifasinya akan mandek setidaknya selama 3 tahun. Tubuhnya akan rusak, dan dia mungkin tidak dapat membuat terobosan lebih lanjut. Apakah itu layak untuk kemenangan, atau untuk permainan yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa menang? Dia berjuang di dalam hatinya. Dia berpikir untuk kehilangan gelar Tuan Muda No. 1. Dia juga memikirkan bagaimana jika dia menggunakan kartu trufnya untuk menang, dia tidak akan bisa membunuh lawannya. Tidak lama kemudian, bakat dan kekuatan lawannya akan meningkat pesat. Dia hanya berada di tingkat ke-7 alam surga. Saat itu, jika dia berhenti bergerak maju, hasilnya akan tetap sama. Paling-paling, dia hanya bisa menang sesaat. Apakah itu layak? 13. Sebuah suara terdengar perlahan. Lembut dan baik hati, itu adalah wasit lama, Patriar Klan Yan, Yan Nantian. Mata Yan Yun tertin berbinar, dan dia tersenyum pada Kincuan. Saya mengaku kalah. Terima kasih telah membiarkanku menang. Kincuan telah datang sejauh ini untuk hadiah misterius dari tempat pertama. Jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan puas. Ketika saatnya tiba, dia berharap orang-orang ini tidak mencoba membodohinya. Setelah satu putaran kompetisi peringkat, Kincuan berdiri di posisi ke-8. Kemudian babak kedua dimulai. Separuh dari mereka tidak memiliki hak untuk menantang, mereka semua adalah pecundang. Hanya beberapa orang yang tersisa yang menantang. Segera, giliran Kincuan. Kali ini, Kincuan menantang orang nomor satu. Ketika dia mengatakan ini, banyak orang terkejut. Mungkinkah pemuda ini ingin mengguncang Central Prefecture dengan kekuatannya sendiri? Semua orang gempar. Apakah menurutmu Kincuan bisa menang? Satu orang melawan lima orang di tingkat yang lebih tinggi dari core Suttering Realm. Sulit, sulit. Ini lebih dari sulit. Ini adalah arogansi sejati kaum muda. Tiga tim teratas semuanya berada di level yang lebih tinggi dari core Suttering Realm. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Tidak peduli apa, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini, kan? Itu benar. Saya harap anak muda ini dapat memberi kita dampak visual yang lebih besar lagi. Orang yang ditantang adalah orang nomor satu, juga anggota klanian. Mereka semua pria parubaya berpakaian putih. Wil anggun dan tampan, dan dia memancarkan persona pria dewasa. Ada keadaan angin yang mengalir di sekitar tubuhnya, memberikan perasaan angin sepoy-sepoy. Mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik tentang dia. Mereka adalah tulang punggung klanian. Tentu saja, kelima orang ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan klanian. Mereka hanya perwakilan. Pria parubaya memiliki ekspresi lucu di wajah mereka, tetapi mereka juga terlihat tidak senang. Sudah lama sejak seseorang menantang mereka. Mereka tidak menyangka akan ditantang oleh seorang pemuda hari ini, dan satu lawan lima. Pria parubaya yang memimpin memiliki senyum main-main di wajahnya. Tidak buruk? Kalau begitu mari kita bermain dengan anak kecil ini. Kenapa kau tidak membiarkanku bertarung sendirian? Kata seorang pria yang belum berbicara. Sesuai aturan, ayo pergi. Mungkin anak kecil ini benar-benar bisa membuat kita berkelahi. Babi kecil itu sangat kuat, kata pria parubaya yang memimpin sambil tersenyum. Pria parubaya dari klanian ini semuanya adalah putra yan nantian. Yan nantian bertanya sesuai aturan. Menarik. Menarik. Setelah efek jimat pengganti menghilang, mereka semua memilih mundur dari pertempuran. Biarkan pertempuran dimulai. Kincuan secara alami bisa melihat penghinaan di mata mereka. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Sepertinya dia benar-benar harus memukuli mereka untuk membangunkan mereka. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Kekuatan abadi mata dewa. Segel penindasan bodi tertinggi. Hujan meteor api. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kincuan langsung menggunakan segel penekan terkuatnya. Kali ini, babi sembilan kehidupan berada di kursi dewa lima bunga dan kursi api formasi Buddha sage lima elemen. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Orang-orang dari klanian ini memiliki basis kultivasi yang mengerikan. Mereka semua berada di atas tingkat ketujuh korsat ring. Wajah pria parubaya itu berubah. Mereka merasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa, dan tubuh mereka tenggelam ke dalam rawa. Selain itu, mereka telah kehilangan 20 persen basis kultivasi mereka. 20 persen dari kekuatan mereka. Perlindungan dewa angin. Lingkaran cahaya putih menyelimuti mereka, menghalangi hujan meteor api dan segel penindasan bodi tertinggi. Tetapi pada saat ini, beruang naga emas bumi besar meraung lagi. Penembusan naga emas bumi hebat. Itu melonjak ke langit dari rawa. Desir, desir. Kemampuan angin mereka tidak kalah dengan Yan Yun Tertin, jadi mereka menghindarinya dengan mudah. Tetapi pada saat ini, perlindungan dewa angin juga menghilang. Itu hanya bisa memblokir satu atau dua serangan. Itu juga tidak berlangsung lama. Formasi awan angin. Pria parubaya itu dengan cepat mengeksekusi formasi awan angin. Pada saat ini, mereka tidak berani terlalu ceroboh. Mereka langsung ditagi di Kincuan. Yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat, jangan sampai mereka gagal total. Jika itu terjadi, banyak orang akan menertawakan mereka. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kincuan mengulurkan tangannya, dan beruang naga emas bumi agung mengeksekusi gerakan bumi. Salah satu pria parubaya dengan cepat muncul di tempat lain. Pada waktu yang hampir bersamaan, anggur naga emas Kincuan muncul. Bang! Pohon anggur naga emas melesat ke langit dan melilit pria parubaya itu seperti pisau pengikis tulang. Ah! Dalam sekejap, pria parubaya itu berlumuran darah. Golden Dragon Finn dicabut. Empat yang tersisa terkejut dan marah. Segera, jimat pengganti di tubuh pria parubaya itu hancur. Kincuan mencabut Golden Dragon Finn. Cedera orang ini tidak serius, tapi juga tidak ringan. Bab 413. Satu orang mundur dari pertempuran. Pertempuran baru saja dimulai dan satu orang sudah mundur. Orang-orang yang tersisa memiliki ekspresi jelek di wajah mereka dan tidak sesantai sebelumnya. Terutama pria parubaya yang menjadi pemimpinnya, ekspresinya jelek dan hijau. Matanya yang cerah menatap tepat ke arah Kincuan. Bagus, sangat bagus. Pahlawan itu langka. Aku, Yan Kingshan, benar-benar telah membuka mataku hari ini. Pria parubaya itu memandang Kincuan. Pedang tidak memiliki mata, tapi untungnya, aku memiliki jimat pengganti. Senior, jangan remehkan musuhmu dan jangan tinggalkan penyesalan. Kincuan tersenyum dan berkata, Sungguh hati yang luar biasa, sikap yang luar biasa, untuk bisa tetap tenang. Baiklah, saya telah belajar banyak. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, klan Yan menyambut Anda sebagai tamu. Yan Kingshan memandang Kincuan dengan serius. Tuan Yan, Anda terlalu sopan. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengunjungi Anda. Kincuan menganggupkan kepalanya. Tentu saja, tolong. Yan Kingshan memberi isyarat agar Kincuan menyerang sekali lagi. Kincuan tidak menggunakan senjata apapun sekarang. Selain tangan Yin Yang dan Yin Yang Dao, akan sulit baginya untuk memukul lawannya kecuali dia berkoordinasi dengan baik. Awan Dewa Pelindung memadamkan. Kincuan mengangkat tangannya dan Earth Dragon Flame Whip ditembakkan. Kincuan diperpanjang dan dikontrak. Api kuning itu indah dan ada garis-garis api kemasan di dalamnya. Warna emas yang sebenarnya tampak indah dan mematikan. Yan Kingshan, yang hendak maju ke depan, menyipitkan matanya. Ekspresinya berubah lagi dan lagi. Kali ini, segalanya menjadi tidak terkendali. Kincuan telah mengungkapkan benih apinya terlebih dahulu. Sebenarnya, dia memberinya wajah. Jika dia menggunakannya dengan sembarangan, itu pasti bisa melumpuhkan salah satunya. Tapi ini juga berarti Kincuan tidak takut pada mereka. Dia percaya diri. Yang lain juga terkejut. Itu sebenarnya adalah benih api. Ekspresi orang keluarga Yan menarik. Pemuda ini memiliki banyak metode dan setiap kartu truf lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Ini? Apakah ini biji api? Banyak orang di bawah tahu apa itu. Sepertinya begitu. Lihat ekspresi orang keluarga Yan. Itu sudah berubah. Aku ingin tahu level apa itu. Lihatlah jaraknya. Seharusnya tidak kurang dari 8 meter. Ini akan menyenangkan. Apakah menurutmu keluarga Yan bisa menang? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Tidak sulit untuk mengatakannya. Kincuan pasti akan menang. Tidakkah kamu melihat bahwa wajahnya sangat tenang dari awal hingga akhir? Ketenangan semacam itu, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Apa artinya? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan lupa. Ya, apapun yang terjadi, dari awal sampai sekarang, dia tidak terkejut sama sekali. Dia tenang dan percaya diri. Mendalam angin. 8 trigram Yan yang melintasi langkah dunia. Kincuan melompat ke udara. Dia tidak bisa terbang, tetapi dia memiliki 9 langkah menentang surga, yang memungkinkan dia untuk terus berputar selangkah demi selangkah. Karena itu, dia pada dasarnya bisa terbang. Satu-satunya masalah adalah menghabiskan banyak energi, tetapi dia mampu membelinya. 5 langkah kemudian, dia mencambuk Yan Kingshan. Yan Kingshan mengelak dan secara alami mengelak. Namun, di bawah tatapan kaget semua orang, pria parubaya lainnya tiba-tiba muncul di bawah cambuk kayu Kincuan. Ini adalah kemampuan Earthship dari Great Earth Golden Dragon Bear. Itu bisa memindahkan area tidak lebih dari 30 meter, dan jaraknya tidak bisa lebih dari 300 meter. Beruang naga emas bumi besar dan Kincuan bekerja sama dengan mulus. Saat itu juga, pria parubaya itu dipindahkan ke cambuk kinding Kincuan. Pria itu masih linglung ketika dia terjerat oleh cambuk flaming naga bumi Kincuan. Leontin Giok itu hancur, dan Kincuan berhenti. Pria itu tidak terluka, tetapi dia gagal. Dia hanya bisa mematuhi kesepakatan dan mundur. Jika ini adalah pertempuran nyata, tidak ada jimat pengganti dan Leontin Batu Giok yang bisa menyelamatkan orang yang terjerat oleh cambuk flaming naga bumi. Pria itu menghela nafas tak berdaya, menganggup pada Kincuan, dan mundur dari pertempuran. Masih tersisa tiga orang. Yang Kingshan punya firasat buruk. Apakah saya akan kalah hari ini? Saat pikiran ini muncul, itu menyebar tak terkendali. Dia menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia harus bertindak. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan semakin menyesalinya. Dan pemuda ini benar-benar monster, terlalu mengerikan. Kincuan memiliki keunggulan dalam kecepatan, dan dia bisa terbang di udara seolah-olah dia sedang terbang. Cambuk flaming naga bumi tidak hanya menutupi kekurangan kekuatan serangannya, tetapi juga mengintimidasi lawannya. Gerakan angin dan awan. Formasi pedang angin dan awan. Ketiganya membentuk formasi segitiga dan menyerang Kincuan. Tiga kilatan pedang ki tiba-tiba ditembakkan. Begitu cepat, begitu bertenaga, dan begitu senyap. Kincuan dapat melihatnya, dan pada saat itu, dia merasa bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Delapan trigram yin yang melintasi langkah dunia, delapan trigram bergeser. Sua, Kincuan menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Untungnya, aura abadi mata dewanya tidak ditekan oleh tingkat kultifasi lawannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung sama sekali. Hujan meteor api. Babi sembilan kehidupan meraung, dan sejumlah besar meteor yang menyala jatuh, memaksa Yan Kingshan dan yang lainnya untuk menghindar. Tetapi pada saat ini, beruang naga emas bumi besar dapat menggunakan gerakan bumi. Pada saat ini, salah satu dari mereka harus melemparkan layar pedang awan angin untuk memblokir, atau setidaknya mereka akan terluka. Saat ini, Yan Kingshan sudah bisa merasakan bahwa tingkat kultifasi babi ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari mereka. Namun, itu jelas bukan binatang iblis kelas raja. Dia tidak mengerti bagaimana babi merah muda bisa begitu kuat. Babi kecil ini bersembunyi sangat dalam. Dari awal pertempuran sampai sekarang, sepertinya belum bertemu lawan. Sekarang kamu menyebutkannya, itu benar. Dikatakan bahwa seseorang dapat bertingkah seperti babi untuk memakan harimau, tetapi orang ini bahkan tidak perlu bertingkah seperti babi. Dia benar-benar babi yang memakan harimau. Ini bukan babi, kalian orang-orang yang menjijikan. Ini babi merah muda kecil, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan babi-babi itu. Seorang gadis berkata dengan sedih. Tidak peduli seberapa tampannya, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tetap babi. Seorang pemuda tertawa. Gadis dari sebelumnya meliriknya dengan jijik. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan babi, dan kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu. Binatang naga macan tutul berdiri di bahu kincuan. Setiap kali kincuan menyerang, itu akan menemaninya. Saat ini, benih api kincuan dapat digunakan untuk menjeratnya. Selama dia terjerat, bahkan yang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Benih api bisa dikendalikan dengan pikiran seseorang. Selama berada dalam jarak 8 meter, itu akan sangat menakutkan. Bentuk dan gerakannya semuanya dikendalikan oleh diri sendiri. Yan kingshan dan yang lainnya tidak berani berada dalam jarak 10 meter dari kincuan. Bahkan sulit untuk mencapai jarak 20 meter darinya. Oleh karena itu, sebagian besar waktu di medan perang, kincuan memiliki inisiatif. Kecepatannya juga sangat cepat. Setiap kali dia muncul, dia akan memaksa lawannya ke posisi yang sulit. Ketika mereka bertiga menyerang bersama, mereka bisa menyelesaikan situasi. Namun, meskipun kincuan menakutkan, dia masih memiliki kekuatan utama. Babi Sembilan Nyawa Serangan sembilan life pick selalu dikoordinasikan dengan kincuan. Lawannya tidak bisa mengelak atau memblokirnya secara langsung. Dia benar-benar dalam posisi bertahan. Gerakan Bumi Earth Gold Dragon BR bahkan lebih sulit untuk dilawan. Semakin banyak pertempuran, semakin kincuan merasakan pentingnya koordinasi. Kincuan tidak hanya merasakannya, tetapi banyak orang lain juga melihatnya. Koordinasi yang sempurna secara langsung meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Setelah kincuan menggunakan cambuk api naga bumi, ditambah dengan gerakan bumi beruang naga emas bumi dan babi Sembilan kehidupan, tidak terlalu sulit baginya untuk menghancurkan lawannya. Lagi pula, kekuatan babi Sembilan kehidupan berada di tingkat kesembilan dari alam inti terfragmentasi. Ditambah dengan formasi dan posisi Dewa Lima Bunga, sulit bagi lawannya untuk memblokirnya. Semakin banyak pertempuran berlangsung, semakin mudah, dan semakin sedikit ketegangan yang terjadi. Banyak orang hanya bisa menghela nafas. Tidak ada lagi ketegangan tentang hasil pertempuran. Bahkan jika kincuan menang atau kalah, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Kami mengaku kalah. Generasi baru mengungguli yang lama. Generasi yang lebih mudah akan mengungguli yang lebih tua. Yan Kingshan tersenyum pahit dan menatap kincuan. Bab 414. Senior, kamu terlalu sopan. Kincuan berkata dengan sopan. Kemudian, kincuan duduk di posisi pertama. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Banyak orang menghela nafas. Sebenarnya, ketika Long Meng Meng mencapai usia kincuan, dia pasti tidak akan kalah dari kincuan. Itu benar. Saya percaya bahwa binatang buas Long Meng Meng semuanya berada di alam inti terfragmentasi, atau bahkan lebih tinggi. Dalam 10 tahun, dia pasti akan mencapai alam inti terfragmentasi. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk menjinakkan raja binatang tingkat. Kalau begitu, bukankah Long Meng Meng bahkan lebih menakutkan? Bagaimana menurutmu, Long Meng Meng akan meninggalkan wilayah surga dalam beberapa tahun? Kincuan secara alami mendengar banyak diskusi, termasuk Long Meng Meng. Prestasi masa depan gadis ini adalah yang paling penting bagi kincuan. Dia bahkan mungkin menjadi raja iblis kedua. Juga, dia hanya seorang anak kecil. Di mata kincuan, dia hanyalah seorang anak kecil, jadi dia tidak peduli dengannya. Meskipun dia sedikit penuh kebencian, semua orang membuat kesalahan. Dia memilih untuk memaafkannya. Adapun apakah mereka akan menjadi teman atau musuh di masa depan, semuanya terserah langit. Karena kincuan duduk di posisi pertama, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertarung. Begitu saja, kincuan menjadi tempat pertama. Tim juara pertama menerima fragmented skypeel dan hadiah misterius. Hadiah peringkat diberikan di tempat. Kincuan naik ke atas panggung. Yang memberikan hadiah juga Yan nantian. Pria tua itu tersenyum dan menatap kincuan. Jenius, selamat. Terima kasih, Pak Tua. Kata kincuan sambil tersenyum. Haha, bagus. Anak muda, kamu kuat, memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki bakat yang baik. Sayang sekali keluarga Yan tidak memiliki seorang gadis yang layak untukmu. Kalau tidak, aku akan memaksanya padamu. Yan nantian tertawa. Kincuan tersipu malu. Dia mengulurkan tangan dan menerima hadiah dari lelaki tua itu. Kincuan, kamu tidak keberatan aku memanggilmu seperti itu, kan? Kata Yan nantian sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak keberatan. Jika kamu suka, kamu bisa memanggilku Kin, kata Kincuan sambil tersenyum. Oke, oke, Kincuan. Dan, saya mendapatkan hadiah misterius ini dengan bekerja sama dengan puluhan orang. Ini pasti sesuatu yang baik. Memakainya dapat menyehatkan tubuh seseorang. Tentu saja, efek menutrisi ini terbatas. Hanya saja setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama. Kami belum bisa mengetahuinya. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk memberikannya kepada Anda sebagai hadiah untuk juara pertama. Saya harap Anda menyukainya, kata Yan nantian. Kincuan mengangguk. Terima kasih. Kincuan sebenarnya datang untuk hadiah misterius ini. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat tempat pertama. Lagi pula, pil penghancur surga tidak berguna bagi Kincuan. Pil penghancur surga yang dia sempurnakan jelas lebih efektif daripada pil penghancur surga di sini. King Tong dan yang lainnya secara alami sangat senang. Kincuan berjalan kembali bersama mereka. Long Meng Meng mengikuti Kincuan. Dia bahkan memeluk lengan Kincuan. Kincuan tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Adik perempuan, apakah kamu akan membuat keributan seperti itu? Kincuan memandang Long Meng Meng. Dia lucu seperti boneka. Dia menatap Kincuan dengan sepasang mata kristal. Dia tersenyum dan berkata, Kamu sudah memanggilku adik perempuan. Kakak laki-laki, kamu harus melindungiku. Kincuan menggunakan tangannya yang lain untuk menggosok kepalanya. Ini hanya perhentian sementara baginya. Segera, dia akan meninggalkan kota Zongsu. Karenanya, dia tidak ingin terlibat dengan siapapun di sini. Bahkan jika itu adalah Ling Yun dan yang lainnya. Long Meng Meng terkikik saat dia mengikuti Kincuan. Kincuan tahu bahwa gadis ini pasti memiliki motif tersembunyi untuk mengikutinya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan kali ini? Pil penghancur surga. Jika Anda menyukainya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Kincuan tersenyum dan berkata, Hal ini tidak cukup membuatku seperti ini. Kakak, aku terlalu menyukai babi kecil itu. Aku minta maaf. Tolong jangan salahkan aku. Long Meng Meng memandang Kincuan dengan menyedihkan. Kincuan tidak tahu mana kata-kata gadis ini yang benar dan mana yang salah. Apakah dia seorang gadis kecil atau setan kecil? Kincuan memandang Long Meng Meng. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Bagaimana dengan ini? Jika kalian menemukan hal-hal ini, saya akan memberi Anda kejutan. Bahan utama untuk Heaven Suttering Pill. Long Meng Meng melihatnya dan mengerutkan kening. Dia memandang Kincuan dan berkata, Ini tampaknya menjadi bahan utama untuk memurnikan Pill Penghancur Surga. Kamu pintar. Katakan terus terang, Aku bisa menyempurnakan Pill Penghancur Surga yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30% hingga 40%. Jika kalian menemukan bahannya, aku akan membuat pengecualian dan menyempurnakan beberapa untukmu, kata Kincuan. Mata Long Meng Meng menjadi cerah. Dia terkikik dan berkata, Saya percaya pada kakak laki-laki Anda. Meskipun bahan-bahannya berharga, mereka masih dapat ditemukan. Jangan khawatir, saya akan mengirimkannya paling lama dalam tiga hari. Mata King Tong dan yang lainnya juga cerah. Meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30% hingga 40%, ditambah tingkat keberhasilan mereka sendiri, kemungkinan menembus dengan tiga Pill sangat tinggi. Godaan dan Satring Rilem terlalu kuat bagi mereka. Tak satupun dari mereka yang meragukan apakah kata-kata Kincuan itu benar atau tidak. Sama seperti ini, Kincuan kembali ke restoran tempat dia sebelumnya sendirian. Setelah memasuki ruangan, Kincuan mengeluarkan kotak hadiah misterius itu. Kotak Giyok Emas. Kotak ini bernilai banyak uang. Batu Giyok Emas adalah hal yang baik. Itu sangat keras dan indah. Itu bisa ditambahkan saat menempa untuk meningkatkan ketajaman dan kekerasan senjata serta aliran vitalitas. Sesuatu yang bisa disimpan dalam kotak batu Giyok Emas pasti tidak bisa dimasukkan kemanapun. Kincuan sedikit berharap. Dia tidak tahu apa hadiah untuk tempat pertama di Medan Perang Songsu. Sebuah lingkaran emas muncul. Itu sangat lembut dan memiliki aura khusus. Ini adalah manik emas seukuran buah kenari. Itu emas murni dan memancarkan lingkaran cahaya lembut yang membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, tubuh Kincuan tampaknya memiliki harapan yang tidak jelas. Ini adalah harapan dari tubuh tiran yang luar biasa. Pada saat ini, mata ilahi emas Kincuan ditampilkan dengan sendirinya. Pil kerajaan emas naga leluhur. Efeknya adalah membangkitkan posisi emas dari sembilan naga ilahi. Kincuan tertegun. Ini adalah pil kerajaan emas naga leluhur. Kincuan tidak tahu apa itu. Ada perkenalan, tapi sangat singkat. Namun, dia kaget dan gemetar karena dia tahu ini pasti hal yang baik. Bahkan bisa berada di level harta karun tertinggi. Efek spesifiknya akan segera diketahui. Mata ilahi emas melihat metodenya. Dia perlu menanamkannya dengan darah esensinya dan kemudian mengembalikannya ke posisi semula. Kincuan menggunakan darah esensinya untuk menanamkan pil kerajaan emas naga leluhur. Ini adalah jejak gambar naga. Pada saat terakhir, samar-samar Kincuan mendengar raungan naga. Kesadarannya menjadi gelap dan sepertinya sekelilingnya menutupi matahari. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sepertinya dia berdiri di langit berbintang yang luas, di atas sembilan langit. Mengaum. Itu adalah naga emas besar. Panjangnya puluhan meter, bahkan mungkin lebih panjang. Itu besar, perkasa, mendominasi, mengejutkan. Itu memiliki cakar emas besar dan kepala naga yang agum dan ilahi. Itu seperti gunung kecil. Kincuan tertegun. Apakah ini naga leluhur? Ledakan. Kesadaran Kincuan bergetar dan kemudian dia bangun. Pada saat ini, meridian berkelok-kelok muncul di tubuhnya. Bentuk meridian ini persis sama dengan naga emas besar yang dia lihat, tapi sangat kecil. Meridian naga. Ini adalah meridian naga tubuh. Kincuan benar-benar terpana. Dan di kepala naga itu, ada sebuah manik emas. Pil kerajaan emas naga leluhur. Itu adalah Ancestral Dragon Golden Royal Pil yang dia cetak. Sembilan naga suci. Sembilan naga suci. Kincuan melihat sembilan posisi di meridian naga. Posisi pertama adalah di mana Ancestral Dragon Golden Royal Pil berada. Itu memancarkan cahaya kemasan lembut, menerangi seluruh kepala naga. Delapan posisi yang tersisa berwarna abu-abu. Ancestral Dragon Golden Royal Pil memancarkan kekuatan lembut yang dengan cepat memenuhi anggota tubuh bunga bakung Kincuan. Bisa. Pada saat ini, Kincuan benar-benar menerobos ke alam surga tingkat ke-delapan. Bisa. Bab 415. Sembilan alam. Sembilan ranah peringkat surga. Kebangkitan nadi naga dan sembilan naga suci. Kincuan tidak berharap memiliki kesempatan seperti itu. Kaisar emas naga leluhur dan jelas bukan barang biasa. Hanya satu dari sembilan naga suci yang membuat Kincuan merasa sangat berbeda. Logam lima elemen adalah yang paling tajam. Itu tak tertandingi dan tidak bisa dihancurkan. Dengan kebangkitan sembilan peringkat emas naga ilahi, Kincuan bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya. Bahkan konstitusinya telah mengalami perubahan drastis. Tidak hanya itu, kebangkitan nadi naga memelihara roh naga dan teknik kekuatan sembilan naga. Sekarang, Kincuan bisa merasakan kekuatan naga itu. Namun dibandingkan dengan sekarang, Kincuan merasa perbedaannya tak terlukiskan. Sebelumnya, itu seperti naga tanpa kehidupan dan energi spiritual, tetapi sekarang, ia memiliki jiwa. Inilah perbedaannya, dan inilah teror dari pembuluh darah naga. Perubahan ini tak terlukiskan. Peluang ini bahkan lebih besar daripada mendapatkan jalan hebat. Dia telah membuat keputusan yang tepat untuk berpartisipasi dalam medan Perang Benua Tengah. Pada saat ini, Kincuan sangat senang dan bersemangat. Dia merasa seolah-olah dia adalah anak kecil yang diam-diam memakan sesuatu. Dia merasa sangat nyaman dari dalam ke luar. Kultifasinya juga telah mencapai penyelesaian alam ke sembilan peringkat surga. Sekarang, menerobos ke dan satering rilem sudah dekat. Dia merasa santai dari dalam ke luar. Sembilan naga ilahi telah memberi Kincuan lebih percaya diri dan modal. Dia mungkin tidak bisa tinggal lama di Central Plains. Kincuan duduk di kamarnya dan melihat ke luar jendela. Di dunia yang luas ini, dia sendiri sangat tidak berarti. Akan sangat, sangat sulit baginya untuk melakukan apapun di dunia ini. Dia perlu menemukan Suhae, dan mungkin dia perlu membantu Raja Serigala Bulan. Karena itu, Kincuan telah melepas segel Moonwolf King. Dia akan menunggunya. Menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Kekuatan tetaplah kekuatan. Kincuan yakin akan masa depannya. Selama dia maju selangkah demi selangkah, akan ada tempat untuknya kemanapun dia pergi. Dia percaya. Berdiri di dekat jendela, dia melihat lalu lintas di bawah. Meski hari sudah menjelang malam, namun masih ramai. Pasar malam telah tiba, Kincuan membalik dan melompat turun dari jendela. Dengan tangan terkepal di belakang, Kincuan mengikuti kerumunan dan perlahan menjadi tenang. Kincuan tidak kesepian. Meskipun dia sendirian di sini, di tempat yang asing, dan akan pergi ke tempat asing lainnya, dia tidak pernah merasa kesepian. Dia memiliki seseorang di hatinya. Sepanjang jalan, dia telah membantu banyak orang dan menghukum beberapa orang jahat. Dia telah mendapatkan cukup banyak pertemuan kebetulan, tapi tentu saja, dia juga melewatkan beberapa pertemuan. Sepanjang jalan, dia telah bertemu banyak orang, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berinteraksi dengannya. Waktu bisa membuktikan segalanya, dan waktu bisa menyembuhkan segalanya. Dia bekerja keras bukan untuk mencari kemuliaan, bukan untuk menjadi yang tertinggi, tetapi untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Tiba-tiba, tubuh Kincuan membeku. Ada seorang wanita berdiri di depannya. Seorang wanita cantik dan menyendiri. Nyanyian api. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Dia mengira akan ada pertempuran terakhir kali, tetapi dia tidak menyangka dia akan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia masih dengan tenang menatap Kincuan. Tidak ada kebencian atau kegembiraan di matanya, hanya ketenangan seperti air, seperti cermin. Sangat cerah, sangat indah. Namun, setiap kali Kincuan melihatnya, dia akan merasa tidak nyaman. Dia menyukai orang-orang yang dekat dengannya, orang baik, dan orang yang bahagia. Dia seharusnya senang, tapi karena dendam dari generasi sebelumnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang menghela nafas lega di hati mereka. Jika mereka tidak bisa melampiaskan amarahnya, hati mereka tidak akan bahagia. Song of Flames merasakan hal yang sama. Dia memandang Kincuan dan perlahan menghunus pedangnya. Kincuan, ayo selesaikan ini hari ini. Nada suaranya acuh tak acuh. Nada suaranya tenang, tetapi ada sedikit tekat dalam suaranya. Ini mengejutkan Kincuan. Dia melihat bahwa dia telah kehilangan minat dalam hidup. Orang-orang di sekitar mereka bubar, menciptakan ruang di jalan. Kincuan mengangguk. Bulu mata panjang Song of Flames sedikit terkulai. Dia tiba-tiba menusukkan pedangnya ke Kincuan, tetapi pada akhirnya, dia menutup matanya. Dia ada di sini untuk mati. Off. Song of Flames merasa ada yang tidak beres. Ketika dia membuka matanya, dia melihat pedangnya telah menembus dada Kincuan. Kincuan telah menghindari titik vital, jadi lukanya tidak ringan maupun berat. Efek jimat pergantian batu abadi misterius emas belum berpengaruh. Song of Flames tertegun. Dia menatap Kincuan, darah dengan cepat menodai pedangnya dan pakaian Kincuan. Jalanan kacau balau. Mengapa? Tangan Song of Flames bergetar. Dia tidak tahu apakah dia harus mencabut pedangnya atau apa yang harus dilakukan. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa ditolong. Kami hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Mungkin kita berdua benar. Satu-satunya hal yang salah adalah waktu. Ayahmu juga tidak ingin kau berakhir seperti ini. Aku ingin kamu hidup bahagia, tapi aku juga tidak ingin mati. Kincuan perlahan mundur dan mencabut pedangnya dari tubuhnya. Kemudian, Kincuan berbalik dan pergi sambil menghela nafas. Song of Flames menatap punggung Kincuan. Dia memiliki perasaan campur aduk. Pedang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Memikirkan kembali semua yang telah terjadi, dia masih merasa bahwa dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia berdiri di sana, berjuang untuk melepaskan kebenciannya. Namun, ayahnya telah meninggal karena dia, dan dia tidak tega membunuhnya. Kincuan tidak membunuh ayahnya, tapi dia melakukannya. Namun, Kincuan tidak salah atas apa yang telah dilakukan ayahnya di tahun-tahun awalnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia benar-benar bertemu pada waktu yang salah. Baik. Song of Flames memandangi pedang berwarna merah darah itu. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Dia berbalik dan pergi. Cedera Kincuan tidak terlalu serius. Dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dan fakta bahwa dia adalah seorang dokter yang kuat, dia hampir pulih sepenuhnya keesokan harinya. Namun, penjara darah datang mengunjungi Kincuan lagi hari ini. Kincuan dengan sopan mengundangnya masuk. Dia memiliki kesan yang baik tentang penjara darah. Pria itu memiliki pandangan jauh ke depan, masuk akal, dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Tuan Kin, maaf mengganggu Anda. Penjara darah berkata dengan gembira. Sama-sama, silakan duduk. Kincuan memberi isyarat agar penjara darah duduk. Dia tersenyum dan berkata, ada urusan apa denganku, Tuan Blut. Kamu naga tersembunyi, dan kamu mungkin akan segera meninggalkan tempat ini. Aku tahu tidak benar meminta bantuanmu, tapi aku saudaranya. Aku cukup malu untuk memintamu merawat saudara laki-lakiku yang keempat. Aku, saya bersedia menggunakan kristal abadi ini untuk berterima kasih. Saya juga akan menahan saudara laki-laki keempat saya. Keluarga darah saya tidak jahat, meskipun kami telah berlebihan dengan masalah Tuan Cheng. Kincuan ragu-ragu. Kristal abadi adalah barang bagus. Terakhir kali, dia menggunakan satu kristal abadi untuk menaikkan batu mata formasi binatang suci ke tingkat kedua, yang telah meningkatkan seluruh kekuatannya. Kristal abadi jelas merupakan barang bagus. Bab 416. Kristal abadi, kekacauan batu kuno. Kincuan sangat membutuhkan mereka sekarang. Sangat sulit baginya untuk menolak. Dia memikirkannya dan melihat ke penjara darah. Kamu sangat tulus. Kami juga telah berinteraksi beberapa kali. Aku bisa menyetujuinya karena kamu, tapi aku juga berharap dia tahu bagaimana harus bersikap. Tidak ada yang bisa mengubah siklus sebab dan akibat. Ya, ya, saya mengerti. Setelah kejadian ini, dia sudah banyak mengerti dan banyak berubah. Terima kasih, Tuan. Penjara darah berkata dengan bersemangat. Empat bersaudara penjara darah memiliki hubungan yang sangat baik. Jika saudara keempat menjadi lumpuh, tiga saudara lainnya juga akan memiliki penyakit di hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan membiarkan Kincuan menyembuhkan saudara keempat. Penjara darah bahkan mengeluarkan kristal abadi. Katakan padanya untuk datang menemui ku besok. Kata Kincuan. Oke, penjara darah menyerahkan kristal abadi dan batu kuno kekacauan ke Kincuan. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Dia mengambilnya dan mengobrol dengan penjara darah sebentar. Dia kemudian pergi. Melihat kristal abadi dan batu kuno kekacauan, Kincuan sangat bersemangat. Inilah yang sangat disukai Kincuan. Itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Chaos Ancient Stone langsung meningkatkan Chaos Furnace ke level 3. Ini meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian obat sebesar 30%. Ini meningkatkan kualitas pil yang disempurnakan sebesar 30%. Ini meningkatkan jumlah pil yang disempurnakan sebesar 30%. Ini meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian iblis sebesar 30%. Ini meningkatkan kualitas pil esensi yang disempurnakan sebesar 30%. Ini meningkatkan tingkat keberhasilan penjinakan sebesar 30%. Pemurnian setan dan pemurnian pil sangat ditingkatkan. Kincuan sangat puas. Mengambil kristal abadi, Kincuan tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya. Dia mulai khawatir lagi. Batu mata arrai binatang suci sudah di level 2. Kali ini, haruskah dia meningkatkannya atau meningkatkan budak emas? Kincuan berpikir dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan meningkatkan batu mata arrai binatang suci. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat memutakhirkannya. Tampaknya peningkatan ini telah mencapai batasnya. Kincuan sedikit kecewa, tapi dia tenang. Dia tidak punya pilihan selain meningkatkan budak emas. Ini membuat Kincuan merasa sedikit bersalah. Tingkatkan budak emas. Sebuah lingkaran emas melintas. Harta karun ilahi, budak emas, memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Kincuan merasakan cahaya budak dan energi harta karun di tubuhnya meningkat secara eksponensial. Selain itu, energi harta karun ini terus-menerus menutrisi tubuhnya, 5 jeroan dan 6 ususnya. Budak emas menyebar ke setiap bagian tubuhnya, meningkatkan berbagai fungsi tubuh. Misalnya, ketangguhan dan elastisitas tulangnya, vitalitas 5 jeroan dan 6 perutnya, daya tahan, dan daya tahan setidaknya 2 kali lipat. Budak emas terlihat lebih kokoh, dan aura yang dipancarkannya menjadi lebih khusyuk dan sakral. Meskipun kekuatannya masih berada di lingkaran besar tingkat 9 kelas surga, kekuatannya telah meningkat banyak. Semakin stabil fondasinya, semakin sulit untuk dibayangkan. Pada saat ini, dia merasa seperti dia adalah orang yang paling tinggi di seluruh dunia. Ini adalah perasaan. Dia tahu kekuatannya bagus, tapi dia masih jauh dari wanita yang telah dipenjara selama 100 tahun. Tapi dia pasti akan mencapai level itu. Untuk saat ini, lebih baik mencapai ranah broken dan terlebih dahulu. Budak emas adalah harta penyelamat kincuan. Itu menggandakan fisiknya dan kemampuan lainnya. Selain kebangkitan 9 naga ilahi dan bonus dari posisi emas, dia seharusnya bisa menangani keberadaan tingkat raja sampah, bukan? Dia akan mencapai ranah broken dan, setelah itu, dia pasti bisa bersaing dengan eksistensi tingkat raja. Suezhan datang. Dia sangat sopan dan menghormati kincuan. Kincuan tidak membuang waktu dan langsung memindahkan jarumnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berbeda. Cahaya Buddha dan energi harta juga sangat kuat dalam merawat dan menyelamatkan orang. Kincuan memikirkan budak emas. Keterampilan medisnya dan sumber keterampilan medisnya yang kuat adalah budak emas. Selain itu, penampilan 9 dewa naga juga sangat berguna. Kali ini, perawatannya sangat lancar dan cepat. Ini menghemat lebih dari separuh waktu. Kali ini, Suezhan dan Sueyu menyaksikan keterampilan medis kincuan. Dia adalah seorang dokter jenius mutlak. Tidak ada yang lain di seluruh wilayah surga. Sueyu dan Suezhan mengucapkan terima kasih berulang kali dan pergi. Kincuan sangat tenang saat ini. Paling lama sebulan, dia harus pergi ke benua utara. Dia harus pergi ke sana untuk melihat apakah ada berita tentang Suezhan. Tiga hari kemudian, Long Meng Meng dan yang lainnya datang membawa materi. Mereka semua memandang kincuan dengan penuh harap. Menyempurnakan pil surga yang patah bukanlah apa-apa bagi kincuan. Pada akhirnya, dia menyempurnakan beberapa batch. Masing-masing memiliki tiga pil, dan sisanya adalah hadiah. Kincuan telah kehilangan banyak materi. Apalagi, dia tidak ingin pil itu dimanfaatkan oleh orang lain. Tiga pil, masing-masing tiga pil. Mereka tidak bisa menggunakannya lagi jika mereka tidak bisa menerobos. Sepuluh hari kemudian, Long Meng Meng dan King Tong menerobos dan mencapai alam brokendan. Apalagi mereka menerobos dengan satu pil. Yang lain menggunakan satu pil tetapi tidak menembus. Mentalitas mereka tidak stabil. Mereka tidak berani menggunakannya dan ingin menunggu. Saat ini, kincuan berencana untuk pergi. Dia awalnya berencana pergi ke benua utara untuk menemukan Suhe. Sekarang dia memutuskan untuk berkeliling benua timur. Dia tidak ingin menyanyiakan tempat. Dia tidak khawatir di sini. Apakah itu Ling Yun atau King Tong? Dia tidak tahu apakah mereka adalah teman sejati. Tiga hari kemudian, kincuan pergi. Dia pergi diam-diam. Banyak orang bahkan merasa kincuan tidak pernah muncul di sini. Namun, nama kincuan memang tertinggal di sini. Dia adalah seorang pemuda dengan bakat tak tertandingi. Benua Timur Iklim di sini di benua timur lebih baik. Itu memberi orang perasaan yang lebih damai. Itu seperti kota air Jiangnan. Itu dipenuhi dengan rasa keterasingan. Begitu kincuan melangkah ke benua timur, dia merasakannya. Kekuatan di sini mirip dengan yang ada di benua tengah. Suasana di sini bahkan lebih baik sampai batas tertentu. Begitu kincuan tiba di sini, dia menyukai perasaan di sini. Kota memetik bintang. Setengah bulan kemudian, kincuan tiba di sebuah kota. Alasan mengapa dia datang ke kota ini adalah karena namanya, kota petik bintang. Itu adalah mantan guru kincuan, pemimpin sekte dari sekte Sianyun. Namun, dia tahu bahwa kota ini tidak ada hubungannya dengan memetik bintang. Itu adalah kota terkenal di benua timur. Itu juga kota yang kuat. Posisinya sangat tinggi. Oleh karena itu, itu dinamai kota petik bintang. Kincuan merindukannya. Dia sudah lama tidak melihatnya. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Dia sendirian. Tiba-tiba, kincuan merasa ada aura tak terlihat yang datang ke arahnya. Itu adalah aura yang familiar. Kincuan berdiri di tengah kota yang ramai, yang dipenuhi dengan suasana sejarah yang kaya. Ada tiga ribu orang yang lewat di kota yang ramai itu. Kincuan mencoba yang terbaik untuk memahami suasana yang akrab dan perlahan bergerak maju. Dia punya firasat bahwa itu benar-benar kebetulan. Karena aura ini adalah aura buah naga Yin Yang. Itu telah terintegrasi ke dalam tubuhnya dan roh naga. Namun, itu tidak pernah hilang. Sekarang ada reaksi. Mungkinkah pemetikan bintang benar-benar ada di sini? Ini adalah jalan yang relatif sepi. Aura yang akrab semakin dekat dan dekat. Nyatanya, kincuan bahkan bisa merasakan aura itu semakin dekat dengannya. Dia juga bisa merasakan bahwa buah naga Yin Yang ajaib. Untuk merasakan keberadaan pihak lain, dia membutuhkan jarak tertentu. Di luar jarak ini, dia tidak akan bisa merasakannya. Bab 417. Kincuan sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Seorang wanita berdiri di sana. Dia mengenakan gaun lipit berwarna polos dan dia terlihat sangat kasual. Wajahnya dewasa dan bermartabat. Matanya lembab tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan mereka cerah dan gemilang. Seseorang tidak dapat mengetahui usianya tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia benar-benar dewasa dan seseorang akan merasa seperti anak kecil di depannya. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan sangat tinggi. Bagian yang paling menarik perhatian dari dirinya adalah sosok montoknya. Pinggangnya yang ramping adalah bagian dirinya yang paling seksi dan menarik perhatian. Kakinya yang ramping dan lurus, bagian atas tubuhnya yang menggerahkan, dan gaunnya yang longgar membuatnya tampak sangat seksi. Sepertinya selalu ada senyum tipis di wajahnya, seperti angin musim semi dan hujan. Matanya sejernih sungai dan seterang bulan. Ada semacam perasaan menggetarkan jiwa di matanya yang jernih, yang bisa dengan mudah membuat orang kehilangan diri. Senyum tipisnya sangat menawan. Senyum seperti itu seperti riak air. Zaik Singh. Keindahan luar biasa dengan gaya tiada taraf. Dia mulia dan mempesona, gayanya luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan wanita seperti ceng-ceng, dia tidak kalah. Demikian pula, dia memberikan perasaan yang tidak terkendali. Dia agung seperti bulan perak cerah di langit. Dia melihat bahwa mata kincuan cerah dan penuh dengan kegembiraan. Ada juga ketidakpercayaan saat dia menatap kincuan dengan heran. Kincuan tersenyum dan berjalan perlahan. Tuan, apakah itu kamu? Kincuan berkata dengan gembira. Zaik Singh memeluk kincuan dan menganggupkan kepalanya. Ini aku, ini aku. Kincuan, kenapa kamu ada di sini? Kincuan menenangkan dirinya. Saya di sini untuk mencari guru. Omong kosong, tidak mungkin bagimu untuk mengetahui bahwa aku ada di sini. Zaik Singh melirik kincuan. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Kincuan bertanya dengan bingung. Kemudian, Kincuan melihat kekuatan Zaik Singh. Matanya menyala. Dia sebenarnya berada di tingkat ke-9 dari Heaven Tier. Sepertinya dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja ketika dia pergi. Lagipula, dia hanya seorang Grandmaster Seni Bella Diri saat itu. Ceritanya panjang. Saya berencana untuk bersantai, tetapi saya tidak menyangka akan tersandung ke Ola Kuno, yang ternyata merupakan warisan. Setelah itu, saya berkeliling, dan belum lama ini, saya datang ke Timur Benua, tempat saya menemukan sebuah kota bernama Kota Petik Bintang. Saya merasa ini adalah takdir saya, jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini. Kincuan tersenyum, sangat senang, saya sangat senang bisa melihat guru, melihat Anda seperti ini, saya bahkan lebih bahagia. Aku bukan Tuanmu, aku tidak pernah mengajarimu apapun. Kamu tidak boleh memanggilku Tuan. Zaik Singh memegang tangan kincuan dengan cara yang sangat alami. Kemudian, mereka perlahan berjalan menyusuri jalan. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kincuan tertawa. Panggil aku dengan namaku, kata Zai Singh sambil tersenyum. Singer, kata Kincuan ragu-ragu. Zai Singh bergidik dan memelototinya, apakah kamu ingin mati? Sebenarnya, hubungan antara Kincuan dan Zai Singh sangat rumit, sangat rumit. Mereka telah menggunakan buah naga yin yang sebelumnya. Meskipun mereka tidak pergi ke langkah terakhir, mereka pada dasarnya melewati langkah pertama. Bagi Zai Singh, ini adalah mimpi yang tak terlupakan. Dia akan memikirkannya dari waktu ke waktu. Setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melupakan Kincuan. Dia telah kembali untuk mencari Kincuan sebelumnya, tetapi tidak ada berita tentang dia. Dunia ini begitu besar, mungkin seumur hidup akan berlalu dalam sekejap, dan tidak ada kemungkinan untuk melihatnya lagi dalam hidup ini. Kemungkinan ini bisa dikatakan sangat-sangat tinggi. Namun, nasib hidup sangat tidak terduga. Ketika Anda sudah tidak memiliki harapan, tiba-tiba muncul di depan Anda tanpa tanda apapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus memahami sesuatu. Beberapa tahun ini, selain frustrasi sebelumnya, dia telah melihat semuanya. Dia tidak seperti gadis kecil yang berfantasi tentang banyak hal. Dia dewasa, sangat dewasa, dan tahu apa yang harus dilakukan. Kincuan, ceritakan padaku kisahmu. Bagaimana kamu melewati tahun-tahun ini? Zai Sing berkata dengan lembut. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu perlahan di masa depan. Kata Kincuan. Ya, apakah kamu melihat Kingsu? Zai Sing bertanya dengan lembut. Ya, tapi aku sudah lama tidak melihatnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu menyukainya? Pernahkah kamu berpikir untuk menjadikannya wanitamu? Kata Zai Sing sambil tersenyum. Kincuan menggosok kepalanya. Bibi itu suci seperti peri. Saya tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Terlebih lagi, dia tidak memiliki perasaan terhadap pria dan wanita. He hei, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap pria dan wanita? Zai Sing memandang Kincuan dengan geli. Dia mengatakannya. Kincuan berkata dengan serius. Kamu benar-benar bodoh. Terkadang, kamu tidak bisa mempercayai kata-kata seorang wanita. Aku menceritakan semuanya padanya. Terlebih lagi, dia mungkin memiliki perasaan untukmu. Kata Zai Sing. Jangan bicarakan ini. Kebahagiaan Bibi adalah harapan terbesarku. Kincuan tidak ingin memikirkan masalah ini. Huh, kamu hanya orang bodoh. Terkadang kamu sangat pintar, dan terkadang kamu hanya idiot. Zai Sing berkata dengan kesal. Tuan, aku bukan Tuanmu. Aku belum pernah. Jangan panggil aku Tuan. Zai Sing berkata dengan marah. Baiklah, Nona Singer, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan aku dan Bibi. Kincuan menyadari bahwa dia masih akan berbicara tentang Cusi dan King Zhu setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin dia bahagia. Baiklah, rumah kita ada di depan. Zai Sing berkata dengan gembira. Hati Kincuan menghangat. Dia berbicara tentang rumah kami. Ini memberinya perasaan khusus. Itu sangat hangat dan nyaman. Ini adalah halaman kecil dengan pavilion. Hanya ada dua lantai, halaman depan dan halaman belakang. Di halaman depan, ada kolam, gunung palsu, hutan bambu kecil, jalan berbatu, dan pavilion di tengahnya. Itu unik dan hangat. Tempatnya tidak besar tetapi memiliki segalanya. Pavilion ungu dan ubin berlapis emas memancarkan spiritualitas dan pesona di bawah sinar matahari. Itu adalah tempat yang bagus. Apalagi tata letak tempat ini sejalan dengan metafisika. Ada gunung dan sungai di satu sisi. Ada hutan, ubin kaca, dan pavilion merah menyala yang tampak seperti nyala api yang menari. Tempat ini memiliki kelima elemen dan tata letaknya sempurna. Kincuan tahu bahwa warisan Zai Sing haruslah metafisika. Dia setidaknya seorang master metafisika sekarang. Metafisika itu luas dan mendalam. Itu termasuk geomansi, formasi, lima elemen, delapan trigram, mekanisme, boneka. Kincuan sangat senang. Ini bagus. Dia bisa mempelajari beberapa hal umum dengannya di masa depan. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan rumah kami? Zai Sing tersenyum. Apakah ini rumah kita? Kincuan melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Ya, semua yang kumiliki adalah milikmu. Milik kita. Zai Sing berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan mengencangkan cengkeramannya. Tempat ini sangat bagus. Aku suka di sini. Jika kamu menyukainya, maka tinggallah di sini selama beberapa hari lagi. Zai Sing memandang Kincuan. Kincuan awalnya berencana untuk pergi ke wilayah utara. Sepertinya dia harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dia tenggelam dalam pikiran. Zai Sing melihat bahwa Kincuan melamun dan tahu bahwa dia tidak akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Bahkan, dia mungkin tidak akan tinggal selama beberapa hari. Baiklah, aku hanya bercanda. Tiga hari. Temani aku selama tiga hari. Dua hari. Jika kamu benar-benar terburu-buru, bisakah kamu pergi besok? Zai Sing menatap Kincuan dengan penuh harap. Bab 418. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Kincuan bisa merasakan cinta yang sangat teliti dari Zai Sing untuknya. Itu adalah cinta sejati yang tidak mengandung apapun. Memang, cinta Zai Sing untuk Kincuan telah meningkat. Itu tanpa pamrih. Itu karena semua yang telah dilakukan Kincuan untuknya adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh seorang pria seumur hidup ini. Kincuan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, seolah-olah dia sedang menepuk seorang anak. Aku tidak akan pergi tahun ini. Aku akan menghabiskan tahun baru bersamamu, oke? Tidak peduli seberapa luar biasa atau kuatnya seorang wanita, dia tetaplah seorang wanita. Tidak peduli seberapa luar biasa atau kuatnya dia, dia tetaplah seorang wanita. Tidak peduli seberapa luar biasa atau kuatnya dia, dia tetaplah seorang wanita. Sebagian besar waktu, dia suka dicintai, dimanjakan, dilindungi, dirawat, dan dimanjakan ke surga. Wajah Zai Sing memerah, tapi dia merasakan kehangatan di hatinya. Itu sangat hangat sehingga dia merasa ingin menangis. Sudah berapa tahun? Tidak ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Sudah berapa tahun? Pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan air matanya, dan mengalir di pipinya yang seperti batu biok. Kincuan panik. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka air matanya. Dia memegangnya dengan satu tangan karena khawatir. Ada apa? Kamu sudah sangat tua. Kenapa kamu menangis? Namun, semakin dia menyeka, semakin banyak air mata yang keluar. Kincuan sangat bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menghapusnya. Off! Zai Sing tertawa terbahak-bahak. Dia memukulnya dengan ringan. Kamu anak nakal. Dia membuat beberapa hidangan dan mengeluarkan sebotol anggur. Itu adalah hidangan yang dibuat sendiri oleh Kincuan. Keduanya duduk saling berhadapan. Hari ini adalah hari paling bahagia bagi Zai Sing. Dia sudah terlalu lama sendirian. Ketika dia dalam keadaan paling kesepian dan tak berdaya, dialah yang muncul dan membantunya. Dia masih sendirian selama ini, berjalan di dunia sendirian. Hari ini, ada seseorang yang menemaninya. Ini adalah orang yang paling dia sukai. Dia merasa sangat bahagia hari ini. Ayo makan. Kincuan mengambil beberapa makanan untuknya. Dia menuangkan secangkir anggur lagi untuknya. Itu adalah anggur bunga prem yang diseduh sendiri oleh Kincuan. Cuaner, kamu sudah dewasa. Zai Sing berkata dengan gembira. Aku sudah tua. Kincuan menghela nafas. Omong kosong. Zai Sing menatapnya sambil tersenyum. Makanannya sangat mengharukan. Selalu ada senyum tipis di wajahnya. Beberapa kebahagiaan berumur pendek, tetapi itu akan meninggalkan kenangan abadi. Terkadang, itu tidak harus dimiliki selamanya. Selama itu ada, itu akan menjadi indah setiap kali diingat. Tidak peduli betapa indahnya itu, itu tidak dapat menahan berlalunya waktu. Hanya kenangan abadi yang tidak akan berubah. Kenangan dan rezeki adalah kekayaan besar, dukungan spiritual seseorang. Pada malam hari, mereka berdua pergi berbelanja di pasar malam. Zai Sing seperti anak kecil, dengan senang hati berpegangan pada Kincuan. Dia tidak memperhatikan apapun, juga tidak berpikir untuk membeli apapun. Dia hanya melihat sekeliling. Dikatakan bahwa ketika Anda berbelanja dengan seseorang yang Anda sukai, Anda akan senang dengan semua yang Anda lihat. Nona Zai Sing, siapa pria ini? Sebuah suara terdengar. Tiga pemuda berjalan mendekat. Pria muda yang memimpin itu tinggi dan lurus. Dia berpakaian ungu dan tampak kaya. Auranya juga sangat kuat, dan dia terlihat sangat tampan. Kincuan tidak tahu harus berbuat apa. Di dunia ini, yang kuat memang sayang lemah. Jika seseorang tidak mampu, akan sia-sia bahkan jika seorang wanita cantik menyukaimu. Wanita cantik menyebabkan masalah. Bukan karena wanita cantik ingin menimbulkan masalah, tapi di dunia ini di mana kekuatan adalah yang terpenting, wanita cantik seperti harta karun. Terutama ketika seseorang mencapai level Zai Sing, mereka pada dasarnya sebanding dengan harta. Secara alami, banyak orang akan memperebutkan mereka. Yang Chang, dia laki-laki saya, Kincuan. Ini Yang Chang, penguasa kota muda kota Zai Sing, kata Zai Sing sambil tersenyum. Yang Chang mengerutkan kening dan menatap Kincuan seolah-olah dia ingin melihat melalui sesuatu. Dia menyipitkan mata dan cahaya dingin menyala. Zai Sing, lelucon ini tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Yang Chang berbalik dan menatap Zai Sing sambil tersenyum. Yang Chang, aku tidak bercanda, kata Zai Sing dengan serius. Keduanya masih bergandengan tangan. Ekspresi Tuan Muda Chang berubah sedikit jelek. Dia tidak lagi bisa tetap tenang. Dia memandang Kincuan dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Semua orang tahu ini dengan sangat baik. Tinggalkan pemetikan bintang. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Kincuan tersenyum. Benua Timur lebih rendah dari Zong Su. Seorang penguasa kota muda dari kota Zai Sing benua Timur benar-benar berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia tidak terlalu marah, tapi dia tidak memperlakukannya sebagai lawan. Hanya dengan menjadi lawan emosinya akan terpengaruh. Jika dia bukan lawan, maka dia seperti badut. Di mata Kincuan, Yang Chang ini hanyalah seorang badut. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Jangan punya ide tentang dia. Kincuan berkata dengan lembut. Sial, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu memberi pelajaran pada Yang Chang. Apa kamu tahu siapa Yang Chang? Seorang pria muda di sebelah kiri hanya bisa berteriak pada Kincuan. Dengan baik. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menamparnya. Sepertinya tidak mungkin menyelesaikan masalah hari ini. Pemuda itu dikirim terbang oleh Kincuan. Giginya jatuh ke tanah dan dia berguling-guling di tanah seperti labu. Wajah Yang Chang berubah menjadi hijau dan dia memandang Kincuan. Bagus sekali, kamu sangat berani bahkan berani memukul orang-orangku. Memadamkan. Setelah mengatakan itu, Yang Chang mencabut pedangnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Mudah ditarik tetapi sulit dipertahankan. Kincuan menatapnya dengan dingin. Yang Chang berada di Heaven Great Realm. Di usianya, kekuatannya sangat kuat. Tapi di depan Kincuan, dia sama sekali tidak layak disebut. Kamu akan mati dan kamu masih mengatakan omong kosong. Siu. Tuan muda Chang menebas dengan pedangnya, dan seluruh tubuhnya bersiul di udara seperti elang raksasa. Pedang Skyhawk. Pedang itu seperti bintang jatuh. Itu sangat cepat dan angin kencang bertiup di pedang. Angin bisa mengacaukan aura seseorang. Tentu saja, prasyaratnya adalah ranah dan kekuatan seseorang cukup tinggi. Kincuan tidak bergerak. Dia menarik Zai Xing ke belakang dan mengulurkan tangannya yang lain. Kong. Cakar naga berlian. Cakar naga emas menyerang. Kincuan tertegun. Ini? Ini? Ini seperti cakar naga asli. Cakar naga berlian asli. Apakah ini efek dari pil kaisar emas naga leluhur dan sembilan naga ilahi? Hong. Cakar naga berlian. Kincuan menembus pedangnya. Pedang itu sebenarnya dipatahkan oleh serangan Kincuan. Cakar naga berlian. Sungguh cakar naga berlian yang menakutkan. Tubuh Kincuan melintas dan muncul di depan Yang Chang. Dia mencengkram lehernya dengan satu tangan. Dengan baik. Jimat pengganti hancur. Kaki Yang Chang gemetar dan gelombang gairah menyebar dari tubuh bagian bawahnya. Kincuan mengerutkan kening dan membuangnya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas perutnya. Kincuan ingin mengatakan sesuatu untuk mengancamnya tetapi sepertinya tidak perlu. Zaik Sing tertegun. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Cakar naga emas besar itu terlalu mengejutkan. Itu seperti cakar ilahi naga emas asli. Yang Chang dan dua lainnya lari ketakutan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tertawa. Kali ini, Yang Chang bisa dibilang kehilangan muka. Dia sangat takut bahwa dia mengencingi celananya. Itu cukup memalukan, dan seluruh mansion tuan kota telah kehilangan muka. Kincuan tahu bahwa dendam telah terbentuk tetapi dia tidak mengingatnya. Sekarang sembilan naga suci telah terbangun, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Kota pemetikan bintang di benua timur jauh lebih lemah daripada Kincuan. Bab 419 Setelah Yang Chang dan yang lainnya pergi, Kincuan menatap Zai Sing. Sudah berapa lama dia mengganggumu? Beberapa hari yang lalu, dia melihatku. Kenapa kamu cemburu? Zai Sing tersenyum sambil menatap Kincuan. Dia sangat genit. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar berkembang dengan kecantikannya. Ya, aku cemburu. Apakah kamu bahagia? Kincuan tersenyum. Bahagia? Sangat bahagia. Namun, jangan khawatir. Keluarga Chang tidak perlu ditakuti. Meskipun kekuatanku juga ada di surga tingkat sembilan, aku punya trik lain di lengan bajuku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Zai Sing tersenyum. Kalau begitu, kamu harus membiarkan aku melihat kemampuanmu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar luar biasa. Kincuan mengkhawatirkannya. Oke, ayo pergi. Ayo kembali. Zai Sing menarik Kincuan dan berjalan kembali. Kincuan memegangi tangannya yang lembut dan merasa nyaman di hatinya. Bahkan, dia selalu memikirkan wanita ini. Saat itu, dia telah membalas dendam, tetapi hatinya kosong. Dia sangat khawatir dia pergi sendirian, dan pada saat itu, dia dalam suasana hati yang sangat rendah. Namun, dia tidak mengizinkannya untuk mengikutinya. Dalam sekejap mata, waktu yang lama telah berlalu. Waktu adalah obat terbaik untuk menyembuhkan segalanya. Saat ini, suasana hatinya sangat tenang. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa Zai Sing peduli dan menyukainya. Tidak ada cinta tanpa alasan. Segala sesuatu yang terjadi antara dia dan Kincuan jelas tercetak di benak Zai Sing. Ada juga beberapa hal yang telah menembus batas normal antara pria dan wanita. Bahkan jika itu tidak disengaja dan tidak disengaja, beberapa hal telah terjadi. Melihat betapa bahagianya dia, dia merasa sedikit bersalah. Sebenarnya, terkadang, wanita tidak menginginkan banyak hal. Namun, meskipun mereka tidak menginginkan banyak, ada kalanya dia tidak bisa memberikan apapun padanya. Jika dia hanya orang biasa, dia akan sangat senang bisa melindungi kecantikan yang begitu menakjubkan, menemaninya setiap hari, dan memberikan segalanya untuknya. Tapi sekarang, meskipun dia memiliki banyak hal, dia tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa menahan diri. Dia harus menemaninya beberapa hari ini dan membuatnya bahagia. Jangan terlalu banyak berpikir, aku ingin kamu bahagia setiap hari di sisiku. Zai Sing mengguncang lengannya. Setelah kembali ke halaman kecil, Zai Sing bertepuk tangan dan dua pria lapis baja emas muncul. Keduanya berada di tingkat sembilan dari tingkat surga. Kincuan, ini dua boneka natalku. Bagaimana menurutmu? Kata Zai Sing sambil tersenyum. Kincuan selalu mendengar tentang metafisika, boneka, dan mekanisme. Baru hari ini dia benar-benar menyaksikan mereka. Apalagi boneka Zai Sing ini sepertinya berbeda. Itu terbuat dari bahan berharga, seperti senjata dewa. Selain itu, itu juga membutuhkan hati binatang spiritual. Di antara boneka, life puppets adalah yang paling berharga. Ini karena life puppets membutuhkan upaya telaten tuan mereka untuk mengasuh mereka. Selain itu, jika life puppet dihancurkan, akan ada sejumlah umpan balik yang merusak master. Namun, boneka kehidupan umumnya sangat kuat dan dapat berkomunikasi dengan kesadaran tuannya. Selain itu, kekuatan life puppet akan selalu sama dengan tuannya. Ini membuat Kincuan merasa bahwa itu agak mirip dengan batu binatang abadi Tauti. Kedua pria lapis baja emas ini terbuat dari hajar aswat emas. Tubuh mereka sangat kuat dan mereka sangat tajam. Mereka dapat dengan mudah menahan energi pedang dengan tubuh mereka. Mereka mengenakan baju besi emas dan tampak perkasa dan mendominasi. Mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Namun, jika terlalu banyak rusak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Bahkan mungkin mustahil untuk memperbaikinya. Keuntungan terbesar dari boneka adalah tidak takut mati. Selain itu, hati binatang spiritual akan tumbuh. Boneka yang kuat akan memiliki beberapa kemampuan monster seperti meteor fire rain, earth piercing, ice explosion. Dua boneka Zai Xing sangat kuat dan bahannya sangat bagus. Namun, ketika Kincuan memikirkan palu emas dewa penempaannya, dia melihat dan menyadari bahwa dia bisa membuat boneka ini menjadi lebih baik. Ketika dia memikirkannya, Kincuan mengambil palu emas dewa tempa dan berkata kepada Zai Xing, bisakah saya memperkuat mereka sedikit? Ya, bahkan jika kamu mencabik-cabiknya, aku akan tetap menyetujuinya. Mata Zai Xing dipenuhi dengan kepercayaan dan ada kehangatan yang membuat Kincuan bahagia. Tidak perlu meragukan kekuatan palu emas penempaan dewa. Kincuan memukul mereka selama 4 jam. Hari sudah larut malam. Ding! Lingkaran cahaya keemasan melintas. Tubuh boneka ini sepertinya telah menyusut sedikit, tetapi terlihat lebih gagah dan kuat. Kelincahannya meningkat pesat, terutama dalam hal material. Bahan-bahannya sangat berharga untuk memulai. Ini adalah hadiah yang diterima Zai Xing ketika dia menerima warisan. Zai Xing paling bisa merasakan perubahan pada boneka itu. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa Kincuan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia akan seperti ini. Ada satu lagi yang baru bisa diselesaikan besok. Sudah larut, ayo istirahat, kata Kincuan sambil tersenyum. Wajah Zai Xing memerah. Dia menarik Kincuan dan ingin masuk ke kamar. Jantung Kincuan berdebar kencang dan bahkan telapak tangannya berkeringat. Zai Xing juga sangat gugup. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata kepada Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin seperti yang kamu pikirkan. Seperti apa yang kupikirkan? Seperti itu. Kincuan pura-pura bingung. Dia merasa Zai Xing sangat imut saat ini. Seorang wanita dewasa dan elegan bisa sangat mematikan ketika dia manis. Kincuan memeluknya. Pada saat ini, dia harus menunjukkan sesuatu padanya. Dia memeluknya tetapi tidak melakukan apa-apa. Kincuan merasa sangat bertentangan. Kincuan, apa yang kamu pikirkan? Zai Xing memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut di telinganya. Aku sedang memikirkan apakah aku harus memakanmu atau tidak, kata Kincuan dalam dilema. Aku tidak tahu apakah aku harus memakanmu atau tidak. Tapi kali ini, kamu tidak bisa memakanku. Aku masih harus mengandalkan keperawananku untuk membentuk Raja Gelombang Elixir Gelombang, kata Zai Xing malu-malu. Kincuan merasa itu benar-benar takdir. Saat itu, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Sekarang, giliran dia, ini bagus. Dia tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Kincuan memeluknya dan berbaring di tempat tidur seputih salju. Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu itu? Aku hanya memelukmu untuk tidur dan imajinasiku mulai menjadi liar. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Sialan, aku hanya membiarkan imajinasiku menjadi liar. Dengan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan. Kincuan terkesiap. Zai Xing berkata dengan malu-malu di telinga Kincuan, dan, katakan, siapa yang membiarkan imajinasiku menjadi liar. Kincuan tidak menyangka dia begitu berani. Keesokan harinya, Kincuan menatap Zai Xing yang masih sangat malu. Meskipun mereka tidak mengambil langkah terakhir tadi malam, sesuatu selain itu telah terjadi. Keduanya puas. Kincuan memiliki tangan Yin Yang dan tangan Zai Xing dipenuhi dengan sihir. Kamu telah mempelajari hal-hal buruk sekarang. Zai Xing melipat tempat tidur dan menyimpannya. Melihat sosok cantik dan mempesona itu, terutama ketika dia membungkuk dan bahkan berlutut di tempat tidur dengan satu kaki, imajinasi Kincuan mulai menjadi liar. Wanita itu sangat peka terhadap tatapan seperti itu. Ketika dia berbalik dan melihat Kincuan menatapnya, wajahnya memerah dan dia memutar matanya ke arahnya. Asmara, mempesona, dan bermartabat digabungkan. Kombinasi kontradiktif yang aneh ini sangat sempurna, memancarkan pesona yang mematikan. Menggosok hidungnya, Kincuan menahan dorongan hatinya dan tersenyum malu-malu. Dalam latihan pagi, Kincuan mengajari Zai Xing jurus forging Godhammer. Bab 420 Mereka bertarung dengan penuh kasih sayang. Kata-kata Kincuan melekat di telinganya saat dia menjelaskannya sedikit demi sedikit. Hanya ada satu gerakan, jadi mudah dipelajari. Namun, sejauh mana seseorang dapat mempelajarinya tergantung pada pemahaman seseorang dan seberapa banyak yang dapat dipahami seseorang. Langkah yang sama akan memiliki efek yang berbeda ketika dipelajari oleh orang yang berbeda. Pemahaman Zai Xing bagus. Hanya dalam satu pagi, dia sudah mempelajarinya. Dia bahkan memiliki wawasannya sendiri, yang dia masukkan ke dalam Mystic Footwork-nya. Mystic Footwork Zai Xing sangat mengagumkan. Itu adalah kombinasi dari gerakan, formasi, Feng Shui, 5 elemen, dan 8 trigram. Itu adalah gerak kaki yang misterius dan mendalam. Sarapan dibuat oleh Zai Xing. Hari ini, Zai Xing sangat bahagia seperti pengantin baru. Namun, Kincuan menyadari bahwa dia sebenarnya sangat pemalu. Terkadang, dia sangat berani, tapi itu semua hanya akting. Atau mungkin, itu karena dia telah melihat semuanya, jadi dia dengan berani mengambil langkah ini. Dia anggun dan memiliki kelembutan unik yang membuat Kincuan merasa seperti anak kecil di depannya. Saat itu sudah bulan Oktober, tapi lingkungan di sini sangat bagus. Itu seperti musim semi sepanjang tahun, jadi tidak dingin. Kincuan berkata bahwa dia akan menghabiskan tahun baru dengan Zai Xing, jadi dia harus tinggal di sini setidaknya selama 2 bulan. Dia tidak ada hubungannya di pagi hari, jadi Kincuan membantu Zai Xing melatih pria lapis baja emas lainnya. Gerak kaki mistik, formasi, mekanisme, boneka, del. Zai Xing dan Kincuan membahasnya. Kincuan juga mencoba-coba, terutama dalam formasi dan gerakan. Adapun mekanisme dan boneka, Kincuan tidak tahu banyak tentang itu, tapi dia kadang-kadang bisa membantu Zai Xing menyimpulkannya. Kali ini, mereka berdua berbicara lebih banyak. Kincuan juga mendapat banyak manfaat. Selanjutnya, Kincuan menemukan bahwa menara pemetik bintang memiliki cukup banyak binatang mekanik. Setelah melihat mereka, Kincuan tercengang. Semuanya terbuat dari logam ajaib, dan bahkan beberapa jenis kayu khusus. Mereka sangat tangguh dan tahan lama. Beberapa dari mereka adalah humanoid, sementara yang lain seperti binatang buas. Itu untuk membuat formasi dan mekanisme lebih kuat. Jika mereka hanya digunakan untuk pertempuran, kekuatan mereka akan sedikit berkurang. Mekanisme juga dapat digunakan untuk membuat tempat uji coba, menciptakan sejumlah besar binatang mekanik yang kuat dan menyiapkan formasi roh sebagai tempat uji coba. Sebagian besar faksi besar akan memilikinya. Zai Xing paling mengandalkan dirinya sendiri dan dua pria lapis baja emas itu. Namun, Kincuan sudah membuat keputusan. Ketika dia pergi, dia akan membantunya menerobos ke Kor Satering Realm. Pada saat itu, kedua pria lapis baja emas itu juga akan berada di alam penghancur inti. Dia akan menjadi master metafisika. Tak seorang pun di domain surga akan bisa menangkapnya. Kelilingi mereka, raungan keras datang dari luar. Kemudian, dia mendengar banyak orang bergegas. Kincuan tersenyum, dan Zai Xing juga tidak terlalu memikirkannya. Namun, keduanya masih berjalan keluar. Tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang datang. Keluarga Chang, keluarga Tuan Muda Chang. Sebuah tim yang terdiri dari 100 kavaleri lapis baja hitam mengepung halaman Zai Xing. Kincuan tersenyum saat melihat ini. Meskipun prajurit elit lapis baja hitam ini cukup kuat, itu tergantung pada siapa yang mereka lawan. Di mata Kincuan dan Zai Xing, prajurit elit lapis baja hitam ini hanyalah sekelompok orang biasa. Namun, ada tiga orang yang memimpin, salah satunya dikenali oleh Kincuan. Tuan Muda Chang. Salah satu dari dua lainnya tampak muda, dan yang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia berpakaian bagus dan memiliki aura yang luar biasa. Dia memiliki aura yang mengesankan tentang dirinya. Dia seharusnya seseorang dengan posisi tinggi, dan dia cukup kuat. Dia berada di Core Shattering Realm. Level 2 Core Shattering Realm. Apakah kamu yang memukul keponakanku? Pria parubaya yang memimpin memandang Kincuan dan Zai Xing. Ketika pria parubaya itu melihat Zai Xing, matanya berbinar, dan keinginan rakus untuk memilikinya muncul di kedalaman matanya. Apa hubungannya denganmu? Kincuan sangat tidak senang dan langsung menjawab. Ya, anak muda sangat sombong. Mereka mengira memiliki beberapa keterampilan, jadi mereka tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Pria parubaya itu sangat tenang. Di matanya, tingkat 9 Heaven Tier tidak layak disebut di depannya. Satu langkah lagi dari level 9 Heaven Tier adalah Core Shattering Realm. Namun, mungkin tidak ada satupun dari seratus atau seribu orang yang dapat menembus langkah ini. Langkah ini adalah jurang alami, perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, selama Kincuan tidak berada di Core Shattering Realm, dia tidak akan peduli padanya. Aku juga ingin mengatakan bahwa kamu baru saja berada di Core Shattering Realm. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya, Kincuan tersenyum dan berkata. Betapa sombongnya. Karena kamu sangat meremehkan Core Shattering Realm, mengapa kamu tidak berada di Core Shattering Realm? Pria parubaya itu memelototi Kincuan. Tidak ada yang ingin dipandang rendah oleh orang lain, apalagi oleh seseorang yang tidak sebaik mereka. Aku masih muda dan tidak ingin menerobos begitu cepat. Realm tidak berarti apa-apa. Dengan orang sepertimu, membunuhmu semudah membalikkan tanganku, kata Kincuan dingin. Hahaha, bodoh. Bunuh satu untuk aku lihat. Kamu bilang semudah membalikkan tangan. Pria parubaya itu tertawa, lalu berhenti berbicara dan berkata kepada Kincuan. Apa kamu yakin? Kincuan menatapnya dengan aneh. Ayolah, kamu benar-benar bodoh dan bodoh. Pria parubaya itu tidak pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Apalagi pihak lain adalah seorang pemuda, jadi dia geram. Kincuan dengan santai melambaikan tangannya. Dengan baik. Sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Kincuan melambaikan tangannya dan menyerang. Serangan suci. Jimat pengganti hancur. Tidak hanya itu, tetapi serangan suci yang tajam mengandung kekuatan menakutkan dari alam emas sembilan naga ilahi. Itu langsung memotong lengan pria parubaya itu. Suara pria parubaya itu berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Itu semudah membalikkan tangannya. Kincuan memandang pria parubaya itu dan berkata perlahan, ini adalah kesempatan terakhir. Keluarga Chang, jangan ganggu kami. Lupakan kota petik bintang, tidak ada seorang pun di kota benua timur yang berani menyerangku di depanku. Kata-kata dingin Kincuan terdengar. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat, dan dia berkeringat dingin. Tuan muda Chang bahkan lebih buruk daripada pria parubaya itu. Seorang kultifator korsat ringrilem bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya, dan dia masih menyerangnya. Pamannya bahkan memanggilnya idiot. Dia sudah berbelas kasih. Kelompok itu pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Secara khusus, kata-kata Kincuan mengejutkan mereka. Tak seorang pun di East Continent City berani menyerangnya. Dibandingkan dengan kota benua timur, kota pemetik bintang mereka setidaknya satu tingkat lebih rendah. Bagi Kincuan, kekuatan semacam ini tidak layak disebut. Belum lagi tingkat kedua dari alam penghancur inti, bahkan tingkat kesembilan dari alam penghancur inti tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sembilan naga ilahi memberi Kincuan kekuatan yang tak terukur. Kincuan menarik Zai Xing kembali. Pembuat onar kecil, ayo pulang. Beraninya kau memanggilku pembuat onar? Huh. Zai Xing memarahi. Saya memuji Xing, er saya. Kincuan terkekeh. Bagaimana kamu bisa memuji orang seperti itu? Zai Xing tertawa. Tentu saja, aku memuji kecantikan singer. Jika seorang kecantikan tidak memiliki beberapa kodok, itu akan menyanyiakan kecantikannya. Omong kosong. Oh, benar. Hari ini, saya akan mengajak Anda melihat salah satu tempat paling terkenal di benua timur. Itu ada di kota pemetikan bintang. Itu adalah tempat tertinggi, sebuah kuil, kata Zai Xing sambil tersenyum. Baiklah, kami akan pergi kemanapun kamu menyuruh kami pergi. Kami tidak akan cemberut apapun yang terjadi. Kincuan memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. 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 Terima kasih.